Dari Januari ke Juni, kita punya produksi kurang lebih 16 juta ton. Ditambah dengan produksi yang masih tersisa dari 2019, maka kita punya ketersediaan 22 juta ton. Sementara kebutuhan dari Januari ke Juni itu ada 15 juta ton. Kebutuhan kita yang kita makan 15 juta ton, dan stok akhir di bulan Juni itu masih di atas 5-6 juta. Jadi sampai sekarang ini, kita punya 5,6 juta, dan tentu saja itulah yang masuk dalam hitungan-hitungan triwulan 2. Dan sekarang ini kami masuk di musim tanam 2, di mana musim tanam 2 itu musim tanam kering, atau warning FAO sesudah COVID akan terjadi kekeringan. Dan itulah sehingga kami melakukan percepatan tanam, percepatan panen, untuk menjaga agar kekeringan yang akan terjadi sesuai warning dari FAO dan BMKG akan terjadi di Indonesia juga seperti negara lain, maka kami persiapkan lebih cepat. Dan hasilnya, kita berharap per Desember nanti, tidak bisa ditayangkan. Tidak bisa ditayangkan, Pak. Kita berharap nanti di akhir Desember kami mendapatkan antara 13-15 juta, sehingga nanti tercarry over lagi ke 2021, insya Allah akan terjadi kelebihan kurang lebih di atas 5 juta. Tentu saja taruh lain terjelek 3 juta ton, tetapi mudah-mudahan tersirian pangan kita, khususnya beras, sampai dengan Desember itu bisa terpenuhi dengan baik. Terima kasih telah menonton!